selamat datang di bigetron tv kali ini gua timo lamon bakal bikin konten lagi tapi kali ini agak beda sedikit karena gua bakal ditemenin oleh temen gua leader dari tim bigetron universe atau tim bigetron ladies kalian tahu nah ini leadernya dia juga salah satu player dengan dengan makro game lalu misalnya gua bilang Rara ini btr rafalda ini dia salah satu aja satu-satunya enggak bukan satunya dia adalah player Aave dengan makro game terbaik yang cewek player Aave cewek dengan makro game terbaik itu sih Rara dia bisa beri strategi dia ngerti rotasi dan lain sebagainya itu sebabnya gua nggak bakal sendirian bikin konten ini gua bakal ditemenin dia jadi lu siapa nama lu siapa tiara? nama gue tiara rafalda febriati cuman kalau misalnya di AOV gue terkenal dengan rafalda cuman gue nggak tahu kenapa banyak orang yang manggil gue rafalda or ya gitu-gitulah cuman gue rafalda ya btr rafalda gue observer di tim gue bigetron universe sekaligus leader terus yaudah kemarin sih gue baru diangkat jadi deputy guild terus lu juga ini ya baru aja menangin semifinal di oh iya 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 lagi persiapan final ya persiapan final untuk untuk di Surabaya nanti tanggal 4 April gue minta support gue minta support pergi ke Surabaya iya silahkan shout out iya kalau misalnya kalian punya banyak uang daripada spam scheme ini kalian tabung buat beli tiket ke Surabaya terus supportnya kita udah gitu deh wang gitu loh di Surabaya ya udah sabar untuk bahas-bahasan kita kali ini kayak sebenernya gue bikin konten ini karena emang banyak yang nanya gue sih kayak banyak yang ke DM Instagram bang tim harus ada archernya ya bang kalau kalau tim gak ada assassin emang gak apa-apa bang bang kok archer jadi assassin bang itu kayak kalian salah kaprah itu sebenernya kelas-kelas dari hero itu sama role itu beda role itu cuma ada lima apa aja tuh ada jungler ada mid laner terus ada observer ada abyssal laner side laner nya tuh ada abyssal laner sama DS atau off laner oke ya jadi role itu sebenernya ada lima itu ya mungkin namanya bisa beda-beda di tiap negara tapi kalau misalnya di Indo populernya dengan itu lima nah kemudian archer tank mage warrior sama assassin itu apa itu tuh apa itu itu cuma class doang kelas dari hero kan kayak misalnya hero apa ya yang violet violet itu kan sebenernya dia itu archer kan dia itu kan archer orang dulu mikirnya archer tuh bisa ditaruh di mid or something gitu tapi sebenernya banyak orang yang pakai violet itu buat di jungler jadi sebenernya lebih ke fungsi dari hero itu sendiri sih kalau violet itu kan ngasih damage dealer butuh duit yang banyak juga bisa nge-carry juga jadi jadi lo bisa nge-carry juga jadi di jungle jadi sebenernya kelas sama role itu nggak ada hubungannya tapi tapi bener-bener role itu role itu oh role itu jungle nggak selalu melulu harus atasin oh umum itu archer nggak selalu melulu eh role-nya itu mid nggak selalu melulu harus archer gitu role-nya itu tank nggak selalu melulu harus jadi observer atau support nggak gitu jadi lebih ke fungsi dari hero-nya oke terus gue pengen nanya nih dari 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 kelas dari kelas biasanya kalau kelas tank itu biasanya di roll apa kalau tank populernya itu di observer atau di sideliner ya tapi lebih ke observer sih cuman sideliner juga banyak hero-hero meta buat di slide abisal kayak superman wewe iya kayak kayak tank itu lebih ke ini ya biasanya tank itu kelas tank biasanya di taruh di rollnya itu role observer atau nggak abisal kayak kelas-kelas tank itu kan kayak ormar, malok, superman, wewe, mina itu kan abisal sama observer gitu kan kenapa? karena itu hero yang paling banyak berantem gitu itu dua hero yang paling banyak berantem gitu dan kalau misalnya untuk berantem untuk teamfight kita butuh badan yang di depan buat terima damage bener nggak? selain badan juga eh dilihat dari CC gitu nggak sih? hero-hero itu banyak yang penting banget dan CC tuh kayak buat engage tuh buat escape atau engage tuh kayak board banget sih buat di team board gitu iya jadi sebenernya hero observer eh role observer dan role abisal itu kan karena banyak berantem jadi butuh CC butuh alot gitu kan gitu kan jadi untuk untuk ngebuka fight pakai CC jadi musuhnya kepaksa untuk fight gara-gara ke stun dan lain sebagainya terus itu baru baru kita bahas satu tank terus ada role ada kelas lagi namanya mage 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 kalo misalnya di Indo tuh orang-orang taunya tuh mage 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 tuh apa? iya mage dia rolenya apa? mage kalo misalnya role itu banyaknya hero-hero match itu ditaruh di mid laner tapi ada beberapa juga yang ditaruh di sideline cuman kayak gajah bisa di sideline bisa di abisal iya karena secondary rolenya gajah itu ag ya tapi mage 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 tapi dia primary rolenya tetep tank sih tetep game mage iya tetep dan tetep lebih better ditaruh di mid sih sebenernya iya iya bener-bener jadi mage itu tuh kebanyakan ditaruh di tengah ya kenapa? karena mage itu karena tengah itu lane paling pendek paling pendek terus roamingnya harus paling cepat terus abis itu juga kalo misalnya mage itu kan biasanya kontrol CC nya juga banyak kan buat area gitu jadi kalo dia nge-support gitu nge-follow-follow dari berbagai lane gitu jadi dia punya kontrol gitu dengan skill-skillnya maksudnya ga one-shot skill gitu loh iya bener jadi kenapa ditaruh di tengah adalah supaya cepet clear clear ya karena biasanya hero match itu cepet clear wave terus bisa jalan kemana aja yang dia mau gitu loh iya lane paling pendek kenapa lane paling pendek cocok untuk mage karena biar aman karena hero match itu biasanya kerencal kan jadi kalo misalnya di geng nya tuh susah kalo misalnya mage nya aman-aman aja gitu oke lanjut oke lanjut next apa lagi nih? hero match ada warrior 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 itu warrior 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 atau warrior ya? warrior sih udah warrior alright then kalo misalnya untuk rolenya sendiri kalo kayak Zephyse gitu ya kebanyakan ditaruh di jungler bisa tapi famous juga buat ditaruh di sideline nya itu di offlaner atau DS cuman di abisal juga bisa sih tapi tergantung hero nya apa warrior itu cocoknya tuh biasanya ditaruh di DS atau ditaruh di jungle gitu kan jadi tapi tergantung hero nya tetap tapi kebanyakan iya tetep tergantung hero ya oke lanjut kita bakal bahas tentang archer oke archer kayak iya sebenernya kayak gua ngeliat joker itu beda dari archer lain iya gua juga joker tuh kayak ngeburst gitu sih bukan archer sih joker itu kayak poke terus burst joker itu bukan archer tau joker tuh apa ya namain sendiri poke sama burst gitu bukan archer archer itu kan hero yang ngedamage konstan gitu kan secara konstan gitu ya dari jauh bener jadi kelas archer itu cocoknya ditaruh dimana? kalo kelas archer actually bagus di jungle jungle tuh bagus tapi kemarin juga ditemuin meta baru oleh orang-orang kelewan sana di GCS sana mereka naruh archer tuh di abisal tapi itu susah sih jadi orang prefer naruhnya di jungle sih tapi ada juga tetep yang naruh di mid cuman gak efektif ya archer di taruh di mid gak efektif karena gini loh archer itu kan butuh farming kalo misalnya archer di abisal ya abis clear land langsung ke catman-man itu ya langsung clear hutan, clear burung kayak banyak resource yang bisa diambil dan aman dan aman kalo di abisal kayak lu farming creep ujung disini juga gak masalah terus lu farming burung disini juga gak masalah gitu kan lalu kadang-kadang tuh pak bisa tiba-tiba free abisal gitu iya karena archer cepet untuk nge abisal kan itu sebabnya ditaruhnya di abisal kayak musuh udah keliatan di atas pasti archernya langsung ambil abisal bareng sama timnya atau gimana nah terus kenapa di jungle? karena emang balik lagi ke basic ya archer itu kan butuh duit iya iya archer butuh duit yaudah kasih dia farming dulu aja cari duit cari duit cari level ntar udah dapet duit udah scale up udah enak gitu jadi sebabnya bener jadi archer itu ditaruhnya antara di abisal dragon atau di jungle bener terus kita bakal bahas role yang terakhir oke apa tuh? ada role support oh iya belum dibahas kalo yang joker tuh bagusnya ditaruh di mid walaupun dia class walaupun dia classnya archer karena apa? karena kalo misalnya ya sama aja kayak fungsi tapi kenapa lo naruh hero match di mid gitu karena joker tuh clean flipnya cepat iya terus dia emang kuat hero hero kuat beda sama archer lain archer lain kan butuh item dulu kalo joker item iya dari awal pake arkana iya pake arkana udah kuat udah kuat gitu loh nah terus joker juga gak terlalu butuh blue juga gak sih? bener mananya hemat blue tuh mananya hemat jadi dia bisa langsung jalan kemanapun yang dimana eh joker itu exceptional ya tapi kalo yang lain archer ya kurang lebih sama lah kalo hero support tuh apa nak? kayak paina sama elis itu kan dia ada kelas-kelas support kan paina sama elis gitu kan kalo misalnya ke hero-hero support itu ditaronya untuk role observer role observer itu lo gak farming kalo dulu tuh sempet kayak beberapa hero jungler yang nge-jungle nya lama kayak Murad itu bisa di list juga dibantuin di list tapi kadang juga sekarang observer udah gak ngelist lagi biasanya mereka ngasih vision gitu mereka ngasih unjuk musuhnya dimana jadi orang jadi tim kita tuh aware kalo misalnya bakal di-gang dia start buffnya dari mana itu dapet infonya kan dari observer karena observer paling gabut dia gak gak clean creep gitu jadi ya dia jalan nyari info kayak ini ya kayak ward berjalan ya kayak ward berjalan kalo misalnya kalian penasaran fungsi-fungsi role kalian bisa langsung cek aja di video bigatoronTV ada kok yang ngejelasin tentang role satu-satu role lebih dalamnya kita gak bakal bahas lebih dalam disini ini kita bahas surface-nya aja di apa ujungnya aja terus itu udah kelas kita udah bahas semua ya dan jadi itu kelas bukan role jadi gak selalu di satu tim itu harus ada masing-masing archer harus ada archer yang harus gak harus yang penting tuh ngisi role-nya yang penting tuh ngisi role-nya ngisi role-nya harus bener-bener 5 harus ada hero DNS harus ada hero abyssal harus ada hero mate harus ada hero jungle harus ada hero observer gitu kita bakal bahas sedikit tentang gimana distribusi lane-nya kayak kalau misalnya oke itu kan role-nya sebenernya udah nyebut lane-nya sih ya kayak role DS role DS itu ya yaudah lu ke lane DS karena lu deket sama lane DS gitu terus role mid yaudah lu di mid terus role abyssal dragon yaudah lu di lane yang ada abyssal dragon ya gitu terus ada dua role lagi jungle yang sama observer yang jalan-jalan kemanapun yang dia mau gitu emm yang paling penting dari main arena Ovalon itu udah tim nomor 1 tim nomor 1 apapun yang terjadi apapun GPS sekalah apapun musiknya setoksi apapun temannya setoksi apapun jangan pernah AFK iya hai 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 tidak penting iya comeback tuh ada gak sih comeback tuh iya bisa comeback banyak banget kasus-kasus comeback tuh loh bahkan gue pernah comeback dengan semua tower high ground udah abis gitu loh iya bangkah ya tinggal tunggu mistake musuh aja sebenernya jangan pernah AFK ah udah kalah yaudah gue males gue gue diem di BC jangan jangan-jangan bener banget bener banget Oke berasa itu aja mungkin ada yang mau sampaikan lagi Oh udah gitu aja oh bentar ya udah nggak apa-apa kalau misalnya ada waktu pagi atau mau mabar bersama gue bisa langsung chat IG gue ini gue boleh promosi enggak oke Instagram gue rarafalda r-a-r-a-v-a-l-d-a rarafalda terus-rarafalda oke itu aja dari Rara kalau misalnya pengen eksklusif interview-nya bakal bakal dilakukan kita mau sparing-sparing sama btr ladies boleh tuh boleh di DM Instagram aja kalau kalian pengen pengen gua interview Rara gimana caranya jadi best-best makro cewek di Aofindo request-nya dibawah mungkin gua bisa pertimbangin untuk jadiin itu konten Oke thank you semua yang udah nonton thank you guys eh thank you rara gue gue penutupannya sendiri aja jadi oke oke thank you rara bye bye jadi itu pembahasan soal role dan kelas yang udah kita bahas karena masih banyak banget orang yang salah di DM Instagram gue jadi eh gua jelasin disini buat kalian yang udah ngerti role mungkin bisa bantu kalau misalnya ada yang masih nanya-nanya di bawah mungkin bantu jawab aja oke thank you so much for watching buat timo lamon bye bye